Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keselamatan seseorang bergantung pada upayanya menjaga lidahnya. Hadis selanjutnya, masih dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa seseorang tidak akan selamat dari dosa kecuali dia mampu menjaga lidahnya. Jadi kalau dia mampu menjaga lidahnya, maka dia akan selamat. Masih dari baginda Nabi Muhammad SAW, Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak dianggap beramal orang yang tidak menjaga lidahnya. Sekarang dari baginda Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Bala'ul insani binal lisani, Jadi bencana seseorang berasal lidahnya. Ini kata baginda Ali bin Abi Talib karmallah wajah. Masih dari Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Jagalah lidahmu, karena sesungguhnya ia adalah sedekah yang kau sedekahkan untuk dirimu sendiri. Dari Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Barang siapa yang menjaga lidahnya, Maka Allah akan nutup rapat abratnya. Man hafidha lisanahu satarallahu ar-ratahu. Ibn Abi Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Yang baik-baikan juga, Darbur lisani asyaddu min darbil lisani. Jadi pukulan lidah lebih tajam dari pukulan kepala tombak. Al-lisanu sab'un. Inna khulia anhu aqara. Jadi Imam Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Menyampaikan lidah laksana binatang puas, Jika dilepas, ia akan membinasakan. Masih dari Ali bin Abi Talib karmallah wajah, Ma min syai'in haqqo bitulis sejeni min al-lisani. Tidak ada sesuatu apapun, Yang lebih berhak dipenjarakan, Lebih lama daripada lidah. Ini hadis-hadis sekait dengan menjaga lidah. Ibn Ulisan, Maka kita seharusnya, Menimpil kalisan kita, Agar tidak menyakiti, Agar tidak melukai kita, Tidak juga membawa dampak puruh bagi kita, Dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maliki! Selamat jalan. Selamat jalan. Terima kasih.